Kim Saif, akibat akar yang sudah lapuk, sebuah pohon beringin tumbang di alun-alun Banja Negara, Jawa Tengah. Nah, hasilnya di lokasi kejadian pohon tumbang sedang berlangsung acara parade budaya yang banyak dikunjungi oleh warga. Pohon beringin di alun-alun yang berdiameter 40 cm ini tiba-tiba tumbang saat gelaran Banja Negara Culture Heritage yang dilaksanakan oleh Pemkap Banja Negara. Pohon beringin yang berada di alun-alun sisi timur tumbang dan menimpa 5 orang pengunjung hingga mengalami luka. Empat di antaranya harus dilarikan ke rumah sakit umum Banja Negara untuk mendapatkan perawatan. Petugas dari TNI Polri yang sedang berjaga dalam kegiatan tersebut mengevakuasi korban ke rumah sakit. Sementara, tim rescue BPPD Banja Negara membersihkan pohon beringin tersebut. Selain mengakibatkan korban luka, pohon tumbang juga menimpa satu unit kendaraan yang sedang terparkir. Menimpa apa Pak? Ini ada menimpa penggaraan, satu beja motor dengan penggaraannya dua orang dan satu kita lanjutkan. Untuk saat ini? Kita lanjutkan ke rumah sakit. Untuk mengetahui penyebab pohon tumbang yang mengakibatkan lima orang korban, kasus ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Warga diimbau untuk tidak melihat para debudaya di bawah pohon untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Banja Negara, Jawa Tengah, Nur Dino Ozi, Ayus Melaporkan. Jawa Tengah, Nur Dino Ozi.